Intro Legenda Vietnam Nguyen Bandung memberikan pandangannya terhadap peluang timnas Indonesia di leg kedua Pinal Piala AFF 2020 melawan Thailand pada Sabtu 1 Januari 2022 besok malam Timnas Indonesia saat ini tertinggal agregat 4 gol dari Thailand Lantaran pada leg pertama Pinal Piala AFF 2020 menyerah dengan skor 0-4 di National Stadium Singapura Berkaca kekalahan timnas Indonesia di leg pertama tersebut Nguyen Bandung menyebut peluang Garuda membalikan keadaan sangatlah mustahil Menurut Bandung, pelatih Thailand Alexander Polking hanya perlu menurunkan pemain lapis kedua Untuk meladeni perlawanan timnas Indonesia di leg kedua Pinal Piala AFF 2021 Mandung semakin meremehkan skor Garuda dengan dasar Komposisi pemain yang digunakan Sintayong masih terbilang muda dan minim pengalaman Ia mengambil contoh skor senior Vietnam yang disingkirkan tim gajah perang pada semipinal Piala AFF 2021 Ketika leg pertama, mereka kuat dan percaya diri Indonesia tak bisa berbuat apa-apa kepada Thailand Kata Nguyen Mandung dikutip dari bola sport Apa yang bisa dilakukan di leg kedua? Mungkin pada leg kedua, pelatih dari Thailand akan menurunkan pemain yang jarang dimainkan di turnamen ini Tapi bahkan di depan para pemain pelapis itu Apakah Indonesia bisa melawan? Lanjutnya Indonesia dipenuhi pemain-pemain muda Pemain senior Vietnam saja kalah dari Thailand Para pemain muda ini tak akan menang Tidak Tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!